Highlights berita MotoGP hari ini akan menyajikan beragam informasi menarik diantaranya. Jika jumlah balapan berkurang, Mark Marquez menilai MotoGP 2020 akan semakin seru karena setiap poin berharga. Lalu ada kabar, manajer Repsol Honda Alberto Puig menyebut satu nama yang dinilai cocok membalap bersama timnya. Seperti apa beritanya, mari kita simak ulasan lengkap dalam video berikut ini. Pembalap tim Repsol Honda, Mark Marquez, menilai MotoGP 2020 akan semakin seru ketimbang musim-musim sebelumnya. Pada MotoGP 2020, seri balapan yang dilombakan kemungkinan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sebagai mana diketahui, hingga saat ini, MotoGP 2020 tak kunjung dimulai, lantaran masih terjadi pandemi Corona. Tak ada juga pihak yang bisa menjamin, kapan kejuaraan bisa diselenggarakan. Semakin lama penundaan ini berlangsung, maka akan semakin sedikit seri balapan yang digelar. Waktu yang tersedia tak memungkinkan untuk menggelar seluruh 19 balapan hingga akhir Desember tahun 2020. Seandainya hanya ada 10 seri balapan yang digelar, maka para pembalap tentunya tak boleh melakukan kesalahan, seperti membuang poin. Jika situasinya demikian, Marquez menilai dibutuhkan strategi baru untuk bisa memenangkan kejuaraan musim ini. Meski begitu, Marquez belum memikirkannya, ia hanya berharap agar pandemi ini bisa selesai terlebih dahulu. Jika jumlah balapan berkurang, itu akan sulit, karena Anda harus mengambil lebih banyak risiko, kata Marquez, dilansir gridoto.com dari Speedwit. Tentu saja tidak cukup, jika Anda hanya mencoba untuk mencapai garis finish, karena musim terlalu pendek untuk menjadi sukses dengan strategi ini, sambung Marquez. Saya belum mengkhawatirkan tentang itu. Jika sudah ada jadwal kalender, kami akan menganalisa semuanya, dan mengatur strateginya, jelas Marquez. Lider KTM, Paul Espargaro, bisa jadi opsi tepat bagi Repsol Honda, untuk menggantikan Alex Marquez, jika sang pembalap gagal bersinar musim ini. Situasi kontrak pembalap yang akan habis pada akhir musim nanti, bisa dimanfaatkan Honda untuk mencari tandem baru untuk Mark Marquez. Alberto Puig, menyebut satu nama yang dinilai cocok membalap bersama timnya. Pembalap yang dimaksud Puig adalah Paul Espargaro. Pernyataan itu pun memunculkan spekulasi tentang formasi Repsol Honda, pada MotoGP 2021 nanti. Terlebih Puig sendiri mengatakan, kalau saat ini dirinya masih enggan berbicara lebih jauh mengenai tandem Mark Marquez musim depan. Sebab, Alex Marquez yang menjadi pembalap debutan di MotoGP 2020 ini, hanya mendapat kontrak selama satu musim. Puig tak berharap banyak kepada Alex Marquez di MotoGP 2020. Menililik pada hal itu, bukan tidak mungkin kalau Paul punya peluang untuk memperkuat Repsol Honda di MotoGP 2021 nanti. Puig sendiri meyakini pembalap Spanyol itu cocok dengan karakter motor Honda. Apapun bisa terjadi, mengingat kami belum tahu kompetisi macam apa yang akan kami hadapi. Kami tak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang pada akhir tahun nanti. Kami juga tak tahu apakah para reader akan menunggu akhir musim untuk memperbarui kontrak. Ada banyak kemungkinan, ujar Alberto Puig melansir dari laman Speedweek. Jika dilihat dari sudut pandang konsep Paul Reader yang sangat cepat dan salah satu reader yang selalu saya sukai. Saya rasa ia bakal sangat cepat dengan Honda. Jika harus berpikir sekarang, saya bisa katakan bahwa ia adalah reader yang jelas bisa balapan dengan Honda. Lanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya